Ini adalah ikan teri atau ikan asin dari Philippines Jadi temanku baru join di Kapal Pesiar Dan dia memberikan oleh-oleh Dua mie sedap dari Philippines Ini memang produk dari Indonesia Tetapi didistribusikan oleh Malaysia Dan dia membelinya dari Philippines So, mereka menyebutnya ini adalah D-List Katanya sih rasanya beda dengan Ikan teri yang di Indonesia Mari kita coba Hmm Rasanya Filipin Ada manis-manisnya gitu Jadi asin campur manis Warnanya merah Tetapi bukan berarti pedas Kalian tau tidak Makanan yang seperti ini sebenarnya Tidak bisa dibawa di Kapal Pesiar Makanan yang mudah basi Susu, yogurt Semuanya makanan-makanan yang tersebut Tidak bisa dibawa di Kapal Pesiar Sama halnya juga apabila Kapal Pesiar Ngeport di suatu tempat Let's say kita ngeport di Spanyol Atau di Italy Dan kita keluar Mau belanja Dan dibawa ke Kapal Pesiar Makanan-makanan seperti itu Tidak diizinkan Anyway guys Let me enjoy my food Salam satu jangkar